Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa uang tunai senilai 37 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing di dalam safe deposit milik ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo disita oleh PPATK. Uang tersebut diduga bersumber dari hasil swap yang diterima oleh Rafael. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK menyita safe deposit milik ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang disimpan di salah satu bank usaha milik negara. Proses penyitaan safe deposit box atau kotak penyimpanan harta milik Rafael Alun dilakukan oleh PPATK dengan didampingi KPK. Temuan uang dalam safe deposit box senilai 37 miliar rupiah tersebut dalam bentuk pecahan mata uang asing saat ini telah diblokir PPATK. Uang itu diduga bersumber dari hasil swap yang diterima mantan pejabat Dijen Pajak tersebut. Sementara itu, Kepala Birohumas PPATK Natsir Konga mengatakan uang yang ditemukan oleh PPATK tersebut diluar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi 40 rekening yang sudah diblokir PPATK. Terduga R itu kan ada yang sudah kita bekukan ada 40 rekening ya kan dengan uang 500 miliar kemudian juga berkembang ya kemudian dari salah satu kewenangan PPATK itu adalah juga melakukan pemeriksaan. Nah kita mendapatkan informasi terduga memiliki safe deposit box lalu kita periksa gitu ya itu sebatas kewenangan kita melihat memastikan uang itu ada nggak di safe deposit box. Nah itu yang bisa kita lakukan lalu kemudian informasi yang kita lihat memastikan tadi bahwa itu ada uang di safe deposit box besar 37 miliar lalu kemudian itu kita sampaikan kepada penyidik. Menanggapi adanya temuan uang dalam safe deposit box senilai 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa mantan pejabat dijen pajak Rafael Alun sempat bolak-balik ke safe deposit box miliknya sebesar 37 miliar rupiah sebelum akhirnya diblokir oleh PPATK. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK, oh itu punya deposit box sekian, itu pun yang baru ditemu sebagian loh 37 miliar itu. Karena begini beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank membuka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh nggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, nggak boleh sembarangan. Nah dalam keadaan begitu, masih kemungkinan-kemungkinan yang lain belum diblokir, nah ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa nggak nih dibongkar. Bongkar, isinya ketemu, satu itu. Dengan adanya temuan tersebut, Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Atomaki mengatakan bahwa KPK bisa menerapkan pasal gratifikasi bagi pejabat negara atau ASN yang tengah diperiksa terkait kejanggalan harta kekayaan yang dimilikinya. KPK, KPK mengatakan selalu tidak bisa dengan alasan tidak ada predikat krimenya, tidak ada korupsinya, belum bisa menemukan korupsinya, itu salah besar. Tapi memang... Jadi Anda punya kecurigaan apa kalau KPK bilang tidak bisa karena tidak menemukan ada tindak pidana korupsi? Ya dicari aja dulu gitu loh, sebenarnya kan korupsinya pasti ada karena KPK memang urusannya harus korupsi dulu. Dibat cerita bahwa itu setidaknya gratifikasi. Boyamin menambahkan, jika ada temuan yang mencurigakan sebaiknya langsung diserahkan ke aparat kepolisian untuk sepenuhnya dilakukan tindak pidana pencucian uang.